Hidup itu, kalau cuma mengandalkan harta, memang hina dan tidak mulia. Tetapi orang-orang yang hidupnya di jalan agama Allah SWT, dimana saja dia terhormat, dia mulia. Intan surulloha yang surkum wa yusabit akdamakum. Mudah-mudahan, saudara-saudara semua, ditakdirkan oleh Allah untuk membawa uang ke rumah hanya yang halal saja. Dan bisa membesarkan anak-anak dan membahagiakan keluarga dengan cara yang halal. Dan setelah itu, habiskan umur kita untuk menegakkan agama Allah. Habiskan aset kita untuk menegakkan agama Allah. Berikan semua di jalan Allah. Tidak akan rugi dan tidak akan kekurangan. Bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan cara mulai hari ini. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Jangan berikan sisa waktu untuk agama Allah. Hina hidupmu. Jangan berikan sisa tenaga untuk agama Allah. Rendah hidupmu. Jangan berikan sisa harta untuk agama Allah. Berikan semuanya untuk Allah. Karena rezekimu dari Allah. Jika kau kembalikan lagi di jalan Allah. Allah akan lipatkan dengan cara dan dengan jumlah yang tidak pernah bisa kamu duga-duga. Beginilah jalan hidup para nabi dan rasul. Memang kelihatannya miskin hidup rasul. Tapi andai semua gunung diciptakan untuk jadi emas. Dan malaikat memang sudah diizinkan menjadikan gunung Uhud. Itu sebagai emas untuk rasul sallallahu wasallam. Tapi rasul melihatnya itu sesuatu yang kecil. Dan bukan untuk itu dia menjalani hidup. Rasul bekerja. Rasul berdagang. Tapi sepenuh hidupnya. Dan sepenuh hasilnya. Untuk agama Allah. Memang Khadijah menjadi istri rasulullah. Dari orang kaya tidak bertambah asetnya. Tapi lihat manfaatnya untuk Islam sampai hari ini. Ini semua adalah akibat daripada asetnya Khadijah. Yang diperjuangkan bersama Rasulullah sallallahu wasallam. Jangan salah untuk cara kaya. Jangan salah untuk menjadi orang kaya. Makanya saya kasih contoh sederhana. Siapa di Indonesia ini yang lebih kaya. Yang lebih manfaat. Secara materi dibanding Khadijah Madaklan. Khadijah Hashim Ash'ari. Dan banyak lagi orang-orang hebat. Yang memberikan aset yang luar biasa. Terima kasih telah menonton.